Sofie kem Sofie kem asawaran Sofie Assalamualaikum Pakali semuanya dari kejadian maaf kemarin pengen live tapi gak bisa karena kemarin pas baterainya juga gak ada jadi gak bisa terus live makanya hari ini saya bisa live dan saya akan menunjukkan kondisi saya yang sekarang ini disini jahitannya 6 karena ditancapnya sama sendok ujung sendok ini ditancap tebal lipis mata saya hidung saya sedikit sakit karena kemarin dia sempat tanjok berapa kali dan mulut saya alhamdulillah saya minum antibiotik makanya bengkaknya agak berkurang tapi disini ada jahitan 3 itu Al coba lihat itu kejadiannya tanpa diduga dan kejadian juga begitu cepat jadi jadi saya juga gak bisa untuk cas hp kena baterainya juga gak ada jadi saya gak bisa secara langsung tapi saya langsung telpon ke kantor polisi dia berapa kali pengen sentuh sama aku tapi aku mempertahankan kehormatan saya makanya dia gak bisa makanya kemarin dia dendam banget sama saya jadi dengan alasan seperti itu dia langsung jadi kejadiannya begitu cepat tempatnya disini kemarin di dapur ini juga disini dia langsung dorong sama saya saya gak bisa lagi pegang sama dia disini dia langsung tonjok terus sama saya dengan saya berbaca bismillah saya tendang kemaluannya dia saya dorong saya langsung keluar dari dapur saya lari ke kamar tidur tempat tidur saya saya langsung kunci pintu disitu disitu saya langsung lapor ke pihak polisian disitu saya langsung lapor ke pihak kepolisian dan alhamdulillah dengan bantuan anak majikan juga yang ambil lama saya dari syarikat alwataniah yang mendukung saya juga kamu gak boleh cabut tuntutan itu kamu tetap lapor dia kamu tetap walaupun apapun dan saya juga lapor dia sebagai pengguna narkotika jadi dia saya sebagai korban sebagai tindak kriminal dari saudaranya dia dan saudaranya lapor dia sebagai pengguna narkotika jadi dia dua laporan insya Allah insya Allah hari ini jika memang dihiduin aku ke kantor polisi lagi untuk tetap memperlanjut masalah ini saya gak akan cabut walaupun saya dibayar sama majikan saya tidak akan cabut laporan ini dan saya tetap lanjut masalah ini biar dia dapat imbasnya makanya saya bilang sama kalian semua kami para devisa bukan datang kesini untuk menjual diri tidak jangan salah saya mempertahankan kehormatan saya seperti ini kejadiannya seperti ini seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih